hai hai balik lagi bareng gua Titan di pertemuan ke-15 ini kita akan belajar tentang eyedropper tool apa sih eyedropper tool ini jadi kalau kalian pengen tahu simpan terus videonya sampai sudah selesai ya Oke kita langsung ke TKP Oke jadi eyedropper tool ini gunanya untuk menunjukkan sampel warna dan menerapkannya pada objek jadi sederhananya kalian bisa ngambil warna dari objek lain untuk diterapkan di objek yang kalian edit ya Oke contohnya kayak gini misalkan gue import gambar gua pilih gambar disini ada misalnya gambar es krim nih sini ada objek nih gua bikin objek nah gua pengen objek yang ini warnanya pengen sama kayak yang di bagian sini ya caranya tinggal aktifkan color eyedropper tool kalian tinggal klik di bagian warna yang kalian inginkan klik sekali aja terus kemudian kalian terapkan di objek yang akan kalian edit objek yang kalian buat tinggal diklik lagi aja sekali jadi dia warnanya sama warna ini dengan warna ini Oke jadi kayak ngambil sampel warna gitu contoh kita coba kita coba lagi sekali lagi kita pengen warnanya pengen kayak pink yang di bagian sini caranya sama kayak tadi tinggal di klik sekali terus kemudian tinggal tumpahkan di objek yang akan kalian edit oke mudah bukan jadi kalian bisa dengan mudah menyamakan warna di kalian ingin warnanya sama pakailah color eyedropper tool oke selanjutnya di color eyedropper tool dia ada adik ya namanya attribute eyedropper tool apa maksudnya attribute of apa bedanya sama color eyedropper tool jadi berarti atribut eyedropper tool ini gunanya untuk menyalin objek atribut seperti isi outline ukuran dan efek serta menerapkannya ke objek lain kalau tadi itu cuma warna doang kalau ini bisa semuanya dari objek contoh misalkan isi outline atau ukuran jadi sama sama persis emang sama gitu misalkan gini contohnya gua buat objek dulu misalkan gua warnain ini deh terus gua pengen ini kita pakai efek efek dia efek envelope kemarin efek envelope itu buat kayak bikin bentuk-bentuk lain kayak gini oke kita kecilkan segera aktifkan segera aktifkan ininya atribut eyedropper toolnya kemudian kalian akan melihat disini ada propertinya ya sebelumnya kita buat objek objek apa sih objek pembeda objek yang akan kita rubah objek yang kita akan samakan dengan ini kan kalau kita pengen samakan otomatis kayak kita bikin lagi gitu kan kalau enggak kita duplikat gitu pakai ini dengan mudah gampang banget kalau pakai atribut eyedropper tool ini caranya gampang tinggal kalian pilih disini apa yang akan kalian copy misalkan outline fill text oke itu akan tercopy nanti transformation nya mau size nya rotation position semuanya disitu coba kita hilangkan rotation sama function nya jadi cukup hanya size nya aja yang akan kita copy terus kemudian efeknya efeknya aktifkan envelope tadi kan kita pakai efek envelope ya atrib tinggal di ok nah caranya gampang banget tinggal di klik si objek yang akan kita salin sekali aja kemudian tumpahkan ke objek yang akan kita rubah caranya gampang tinggal sekali klik aja maka akan dia bentuknya warnanya semuanya akan sama klik sama kan jadi objek yang ini sama dengan objek yang ini itulah kegunaan dari atribut eyedropper tool jadi gak cuma warna dia bakal nyamain outline nya garis luar terus kemudian warnanya sama tadi efeknya juga oke dimengerti ya kalian ngerti untuk bagian eyedropper tool ini jadi yang pertama itu eyedropper tool untuk menyalin hanya warna saja terus yang kedua kalian bisa menyalin warna outline ukuran serta efek yang ada di objek lain dan diterapkan di objek yang akan kita buat atau yang akan kita edit oke mudah sekali bukan cukup saja untuk kelas desain hari ini kalian bisa simak video selanjutnya di pertemuan ke-16 nanti jadi jangan lupa untuk like subscribe dan comment channel ini oke gua titan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih